Minggu siang bertempat di salah satu hotel di kawasan Broni, Kota Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menghadiri sekaligus membuka secara langsung final seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN Provinsi Jambi tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. Pertukaran Pemuda Antar Negara Provinsi Jambi tahun 2021 akan dialokasikan ke dua negara, diantaranya Australia sebanyak satu orang dan Singapura satu orang. Untuk jumlah peserta yang mengikuti seleksi PPAN Provinsi Jambi yakni sebanyak 140 orang. Kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Pemprov Jambi sangat menyambut baik penyelenggaraan seleksi calon peserta PPAN Provinsi Jambi tahun 2021 ini. Dirinya juga berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda terhadap pentingnya pembangunan yang terus berkesinambungan secara merata. Pada kesempatan tersebut, Sekda berpesan kepada peserta agar mengikuti proses seleksi dengan baik dan dapat menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung fairness dan sportivitas. Dirinya juga berpesan kepada tim seleksi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan suasana yang bisa menstimulasi peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Pertama, kepada seluruh peserta seleksi untuk mengikuti proses seleksi dengan sebaik-baiknya anak-anak sekalian tampilkan kemampuan terbaikmu dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kedua, pada tim seleksi laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menciptakan suasana yang baik yang bisa menstimulasi peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Azam Azmi, Jambi TV